Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika Pada video ini kita bahas tentang dinamo yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi dari udara kipas angin model maspion ataupun yang lain model kotak Nah dimana ini kita buka Dinamo ini fungsinya adalah untuk seperti gear box dimana kecepatannya itu akan berkurang karena di dalamnya nanti ada gear lalu ada dinamunya Nah ini kita buka Biasanya permasalahannya itu ada dua yaitu dinamunya putus Kemudian bagian gear-gearnya itu ada yang loss ataupun longgar Nah ini bagian tengahnya udah loss sehingga dinamo itu masih berfungsi hanya saja tidak bisa memutar gear-gear yang ada di dalam box tersebut Bagaimana cara perbaikinya adalah disitu ada klaim, klaim itu kita buka dengan obeng Lalu sebelum kita bongkar sebaiknya kita foto dulu agar urutannya itu tidak salah Kemudian kita cari kira-kira apa ada gear-gear yang sudah dull ataupun sudah rusak Kemudian kita lihat lagi bagian tengahnya apa loss ataupun masih bagus fungsinya Nah kita coba putar bantu dengan tangan kita perhatikan gerakan-gerakan dari gear-gear tersebut Nah kalau sudah ditemukan kerusakannya kita pasang lagi kita ambil dari part-part yang lain Kemudian kita beri grease atau gemuk lalu kita beri pelumah sedikit seperti ini supaya lancar tidak nanti merusak gear yang ada Karena bagian ini selalu bergerak jika digunakan dan bisa menyebabkan aus dari gear yang ada Sehingga nanti putaran depan sirkulasi itu akan macet dan tidak bergerak Lalu setelah selesai semua diklaim balik Nah ini ada bagian klaimnya kita ketok sedikit Lalu ini dinamunya kita pasang lagi Kira-kira begitulah caranya Untuk mengujinya kita bisa langsung pasang ke kabel ke listrik Karena ini tegangannya 220 volt Jadi langsung dipasang kita lihat berputar atau tidak Setelah pasti berputar dan kalau dipegang itu kuat tidak loss Maka kita pasang lagi ke kipas anginnya Ini pasti sudah berhasil Dan informasi ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih